Makanya hidup ini diintip oleh kematian, oleh karenanya jangan menunggu melakukan dosa terus, jangan menunggu bertobat untuk besok sudah tua. Iya betul ya Allah, karena kita tuh kalau ada yang meninggal, oh meninggal kenapa? Iya gak ada kenapa-kenapa, karena biasanya karena sakit, karena tua, padahal banyak juga yang gak sakit, gak tua, lagi berdiri. Kemarin teman saya meninggal, lagi makan. Beneran. Menggunjing orang itu saran ngedosa, mengganggu orang itu saran ngedosa, mencaci orang itu saran ngedosa, memfitnah orang itu saran ngedosa, dosa, 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 dosa. Ya Allah. Sekarang musim tiktok yang begitu ya. Jadi lebih heboh banget. Ya Allah. Lebih heboh aja, jadi tidak isi ganur ada gel-gel. Jadi itu tuh ada itu Kasih Daan Elhawa, nyanyi lagu itu, eh viral. Jadi orang-orang itu pada mencari perhatian orang dengan memegang benda besar. Kalau abang main gitar, mengosok sekali-kali, suling bambua gitu. Katanya gitar, kata suling. Tapi yang penting isinya. Itu. Menggunjing orang itu saran ngedosa, mengganggu orang saran ngedosa, memfitnah orang saran ngedosa. Iya betul. Dosa, dosa. Jadi sebetulnya, walaupun kita diciptakan untuk beribadah, tapi hati-hati apa yang kita lakukan juga bisa jadi dosa. Nah, tapi kalau pagi-pagi, hari Sabtu, Minggu, kumpul dan keluarga, depan TV, MNC TV di setel, nonton kita berdua mah itu gak dosa insya Allah membawa keberkahan. Seberkas semuanya, seberkas semuanya, segalanya, selamanya. Ini dia dia, Abah dan AA. Ini masih di Garut nih. Itu gunung apa-apa, tahu tidak namanya? Ada yang nyebut gunung beser, karena sering datang hujan dari sana. Ada gunung sering bongkok, karena memang kelihatan bongkok. Jadi bagaimana terserah mau disebut gunung apa aja. Yang penting itu gunung, itu bukan laut. Itu gunung. Ini sejuk sekali Pak Misalnya nih. Aduh, lawas pisan. Alhamdulillah. Walaupun agak mendung nih. Ya, mendung, tapi meskipun pagi-pagi mendung begini, tapi kita nikmati. Semuanya adalah kenikmatan dari Allah. Kalau misalnya lagi mendung, hujan, terus kita ingin, ah hujan lah. Itu bisa jadi dosa juga, Pak. Itu kalau nyebut ah hujan lah, seperti mengingkari sunatullah. Mengingkari sunatullah. Tidak harus begitu, Alhamdulillah. Ada doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini menjadi bermanfaat untuk kami. Jadi begitu turun hujan, mestinya berdoa. Bukan ah hujan, tapi cepat berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Yakin itu keberkahan ya. Jadi apapun, kita harus benar-benar teliti dan hati-hati. Karena jangan-jangan apa yang kita lakukan sudah terbiasa. Ternyata itu sebetulnya dosa. Dan kita terjebak di dalam dosa. Nih, Bah. Tadi perjalanan saya ke Garut ini. Kan tadi malam saya perjalanannya malam-malam tuh. Pas ada macet sedikit, ngelihat di jalan tuh. Udah mati, udah social distancing gitu. Pada ngumpul-ngumpul. Eh ada yang main judi. Main judi. Udah gitu, bukan di Garut. Di perjalanan pokoknya. Ya Allah. Main judi sambil mabuk-mabukkan gitu. Ya Allah. Kalau judi dengan minuman keras itu biasanya suka bareng. Makanya miras santika itu no way. Miras santika. No way. Minuman keras. Miras. Jangan minum awas. Minuman keras. Minum. Jangan miras. Apapun nama-mu. Oh duduk. Tak akan ku ragu ke lagi dan tak akan ku minum lagi. Walau setetes. Setetes. Tenet. Tenet. Dan narkotika. Narko. Oh iya. Apapun jenis-mu. Aduh. Tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku hirup lagi. Walau secuil. Secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi. Kejam. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Suling. Masih kuni suling. Boleh. Tapi itu sebetulnya ya pengingat akan dosa. Itu tuh dengan berbagai macam cara sudah dilakukan. Tapi kadang-kadang kata orang suri. Dosa itu melodos teka rasa. Melodos teka rasa tidak terasa ya. Tidak terasa. Kadang-kadang kita tidak berniat. Tapi ada kesempatan. Makanya hati-hati. Betul. Nah berbicara mengenai dosa. Apakah semua dosa akan bisa diampuni oleh Allah atau tidak. Jika manusia itu bertawabat dan kemudian mengingat Allah dan meminta maaf. Maka Allah sesungguhnya maaf menerima tawabat. Kalau kamu melakukan fa'alu fahsyatan. Fahsyatan itu pekerjaan beramai-ramai. Dosa besar. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Siapa yang akan memberi ampun kecuali Allah. Bagaimana maka siapapun berdosa. Ketika kita bertawabat. Bertawabat dan beramal soleh. Maka insya Allah desanya akan Allah ampun. Wah kalau gitu mah enak. Yaudah gini aja aja. Kita berdosa aja terus. Nanti taubatnya mah nanti. Tidak bisa. Itu mah tomat sambal. Kenapa? Lada. Lada. Tapi col dei. Lada. Col lagi. Tidak boleh itu namanya mempermainkan. Justru berhenti dari dosa itu. Taubat diampuni itu cirinya adalah berhenti melakukan dosa. Ciri diampuni taubatnya itu. Diterima taubatnya itu adalah ketika dia mampu menghentikan dosanya itu. Kalau dia melakukan lagi berarti tidak diterima taubatnya itu. Jadi taubat yang diterima itu adalah ketika dia memutuskan. Tidak mengerjakan lagi. Berhenti dan tidak melakukannya lagi. Maka itu ciri diterimanya taubat itu. Kalau lakuin lagi taubat lagi. Lakuin lagi taubat lagi. Itu ciri taubat sambal itu. Mempermainkan Allah. Emang Allah bisa ditipu. Dia sendiri yang menipu dirinya. Bukan Allah yang menipu kita. Kalau misal. Bukan kita menipu Allah. Dosa saja lah. Tentara taubatnya udah tua. Ngapain mudah menikmati hidup bro. Pertanyaannya bro. Apakah lu tahu kapan mati bro? Oh iya benar. Belum tentu. Belum tentu guys bro. Hidup ini dihidup kematian guys bro. Hari ini saya berbicara. Hari ini bisa dicabut nyawanya oleh Allah. Tidak usah menunggu tua dulu. Tidak usah menunggu. Karena mati itu bukan karena tua. Tidak usah menunggu sakit. Karena mati bukan karena sakit. Tidak usah menunggu sengsara. Karena mati bukan karena sengsara. Banyak orang kaya malah mati. Banyak orang miskin panjang umur. Banyak orang yang sehat malah. Tiba-tiba. Tiba-tiba meninggal. Yang sakit siapa? Yang sakit siapa? Yang nungguin siapa? Yang meninggal siapa? Yang meninggalnya siapa? Makanya hidup ini diintip oleh kematian. Oleh karena jangan menunggu. Melakukan dosa terus. Jangan menunggu bertobat untuk besok sudah tua. Iya betul ya Allah. Karena kita tuh kalau ada yang meninggal. Oh meninggal kenapa? Ya gak ada kenapa-napa. Karena biasanya karena sakit. Karena tua. Padahal banyak juga yang gak sakit. Yang gak sakit. Gak tua. Iya. Lagi berdiri. Kemarin teman saya meninggal lagi makan. Beneran. Di tengah jalan makanya. Ke sebat mobil. Ya iya salah biar sendiri. Ngapain makan tengah jalan. Ya kan suka ada juga. Kan biasanya banyaknya itu kejadian itu lagi tiduran gitu. Tapi ada juga yang lagi jalan gubrak aja. Ya ada. Tapi Masya Allah banyak juga yang sedang sholat. Iba-tiba. Nah. Kematian yang terbaik itu kematian ketika sedang melakukan sholat. Mengucapkan. La ilah man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Berang siapa yang akhir usapannya mengucapkan. La ilah Allah. Maka dakhala telah masuk syurga. Bahasanya dakhala abil al-abi. Maka dia telah masuk syurga. Makanya kita berdoa untuk husnul khatimah. Yang paling hebat itu adalah. Yang ketika sujud. Sedang sujud itu adalah yang paling dekat dirinya dengan Allah. Di situ kematian kita. Menjeput waduh Masya Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya pernah tuh lagi umroh. Masuk ke Masjidil Nabawi. Di Madinah. Beneran itu. Ini gak meninggal. Dalam kondisi sujud. Terus ada lagi. Pas lagi di depan Ka'bah. Lagi sholat. Tiba-tiba. Bunyi gitu. Apa itu bunyi? Karena kurang lebih tinggi. Gampang nyata lah. Pas salam. Ternyata ada yang meninggal gitu. Berdarah gitu. Tapi ada imam yang begitu. Wah lama. Lima menit. Sampai mau mu. Jangan-jangan mati. Akhirnya pas dihitungin. Tapi ternyata imam masih bacaan gitu. Ternyata imam mengantuk. Gitu kan begitu. Begitu. Bila imam mengantuk. Akhirnya mamumnya ditinggalin sama mamumnya. Imam begitu salam gak ada orang. Wah gue duweo. Akhirnya dia. Dia dendam. Besoknya begitu sujud. Terus langsung imamnya. Pergi ke depan. Ke jalan lewat jalan depan. Pintu depan. Makanya sejak saat itu. Di masjid tidak ada pintu di depan. Karena takut imam mengawai omakmu. Kabur. Ya Allah. Tapi. Ya yang tahu dia husnul khatimah. Atau suul khatimah hanya Allah. Hanya Allah. Ada juga katanya yang pencuri. Meninggal di masjid. Sedang sujud. Ya Allah dia husnul khatimah. Padahal dia tuh ketiban. Jam dinding yang ditolong. Makanya mati itu. Bukan dimana. Tapi sedang apa. Apakah mati itu. Ketika meninggal itu wafat itu. Sedang mengingat Allah. Atau sedang melupakan Allah. Kalau jam 10. A kerjaan. Kerjaannya adalah di TV. Di stasiun TV. A meninggal di sana. Emang kerjaan A disitu. Kalau tukang nyangkul. Matinya di sawah. Ya emang kerjaannya jam 10 menyangkul. Jangan begini. Wow tuh. Tukang yasa tukang nyangkul. Matinya juga di sawah. Jangan begitu. Gak boleh kita menjustifikasi begitu. Makanya ketika melakukan pekerja apapun. Kita niatkan ibadah. Betul. Bismillah dulu. Bagaimana kalau ada orang yang lagi mabok. Mabok aku. Abok. Abok. Masuk masjid. Plak meninggal. Masih musul khatimah. Masya Allah meninggal di masjid. Masih menilai masjid mabok, mamah bok. Masih menilai masjid mabok. Ya gitu ya. Jadi ini gimana nih. Abah dulu, saya dulu. Apa? Itu terserah. Kematian itu. Bisa yang muda dulu. Yang tua belakangan. Atau dibalik. Yang tua belakangan. Yang muda duluan. Kenapa saya duluan terus? Iya kan begitu. Tetap pinter-pinter ngomong. Kita kemana-mana. Tetap di Abah dan A'ah. Terima kasih.